Kalau Anda punya penyakit diabetes dan kepingin nggak mau minum obat-obat menurun gula seumur hidup Anda, maka sebaiknya Anda tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan diet sehat untuk mengatasi diabetes untuk menormalkan gula darah. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika dulu mengalami diabetes dan Alhamdulillah sudah 5 tahun ini nggak pernah lagi konsumsi obat penurun gula. Fet Aktifator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo, jumpa lagi dengan saya Andika Maharendra dari dietmentoring.com Sebuah kelas yang akan membimbing Anda cara melakukan diet agar bisa turun berat badan 4-9 kg hanya dalam waktu 30 hari saja. Silahkan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan diet sehat untuk Anda yang ingin mengatasi diabetes atau ingin menormalkan kadar gula darah. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya dulu mengalami diabetes. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin menyampaikan dua hal penting terlebih dahulu. Pertama, saya bukan dokter ya. Preferensi yang saya gunakan untuk membuat video ini bisa Anda lihat di kolom deskripsi. Dan yang kedua, durasi video ini mungkin agak panjang. Jadi, saya sarankan Anda untuk melihat daftar isi yang ada di kolom deskripsi. Di situ sudah saya jelaskan di menit keberapa saya membahas topik apa. Dan mari kita bahas, inilah tips bagaimana cara melakukan diet sehat untuk menormalkan gula darah bagi Anda yang diabetes. Bagian pertama, kita akan membahas tentang definisi diabetes itu sebenarnya apa sih gitu ya. Karena kalau kita definisinya sudah salah, itu nanti biasanya tindakan-tindakan yang kita lakukan juga jadi nggak relevan. Jauh dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, ketika kita mendefinisikan diabetes, itu rata-rata orang menganggap bahwa diabetes itu adalah kondisi tingginya kadar gula dalam darah. Menurut saya, definisi itu kurang tepat. Menurut saya, diabetes adalah satu kondisi di mana tubuh kita mengalami yang namanya insulin resisten. Satu kondisi di mana sel-sel di dalam tubuh kita itu menolak kedatangan hormon insulin. Nah, padahal hormon insulin ini dia datang membawa kelebihan gula dari dalam darah kita untuk dibakar dalam sel. Sehingga normalnya, ketika insulin ini datang membawa gula, maka sel itu seharusnya membukakan pintu yang bernama reseptor. Nah, di reseptor itulah kemudian insulin masuk, dan pada saat insulin masuk ke reseptor, maka sel akan membuka pintu yang kedua yang bernama glute 4. Dan di glute 4 ini, gula-gula dari dalam darah kita akan masuk dan kemudian dibakar. Pada saat itu terjadi, maka gula darah kita yang awalnya tinggi, di atas ambang batas, maka dia bisa normal kembali. Akan tetapi, karena insulin ini selalu datang kepada sel membawa gula terus-terusan, akhirnya sel mengalami resisten, di mana sel dia tidak membuka reseptor. Sehingga ketika reseptornya itu tidak terbuka, otomatis insulinnya tidak bisa masuk. Dan pada saat insulin tidak masuk ke dalam reseptor, otomatis pintu kedua yang bernama glute 4 tadi juga akan tertutup. Hasilnya apa? Hasilnya gula jadi tidak bisa masuk ke dalam sel, dan kemudian tidak bisa dibakar. Nah, ketika sel menolak insulin, dan ketika gula tidak bisa masuk ke dalam sel, itulah yang kemudian akan menyebabkan yang namanya diabetes, karena gula darahnya akan selalu tinggi. Memang ada tempat-tempat menyimpan gula lain yang selain dibakar oleh sel ya, bisa disimpan di liver misalnya. Tetapi liver hanya bisa menyimpan 100 gram saja, dan kemudian bisa juga disimpan di dalam otot dalam bentuk glikogen. Tetapi, batas maksimum otot itu hanya sekitar 500 gram saja. Itu pun kalau orang yang ototnya besar. Nah, rata-rata orang yang diabetes itu ototnya kecil, jadi paling sekitar 100 gram. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan kita atau orang itu bisa mengalami diabetes? Nah, tadi sudah kita bahas gambaran besarnya adalah ketika tubuh mengalami yang namanya resistensi insulin. Insulin resistant ini disebabkan oleh kondisi hyperglicemic atau tingginya kadar gula di dalam darah. Dan lonjakan gula dalam darah ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama disebut faktor endogenus, yang kedua adalah faktor exogenus. Endogenus itu artinya gula dari dalam. Jadi ketika kita nggak makan sama sekalipun, tubuh masih bisa memproduksi gula. Kemudian exogenus tentu adalah dari luar atau dari makanan dan minuman. Jadi ketika kita mau mengontrol, yang harus dikontrol pada saat diabetes adalah benahi insulin resistant, lalu kontrol juga lonjakan gula di dalam darah. Baik gula dari luar maupun gula dari dalam. Nah, sekarang yang ketiga. Terus solusinya gimana Mas Nika biar gula darahnya itu bisa stabil dan diabetesnya perlahan-lahan akan normal kembali dan nggak akan kambuh selama bertahun-tahun. Ada beberapa yang bisa dilakukan, tapi pada prinsipnya adalah benahi yang namanya insulin resistant dan kemudian kontrol lonjakan-lonjakan gula baik dari dalam ataupun dari luar. Itu prinsipnya. Dan untuk tindakan-tindakan nyatanya akan kita bahas satu per satu. Pertama, lakukan puasa intermittent fasting. Teman-teman, insulin ini nggak bisa dibakar ya. Dia hanya akan bisa turun pada saat tubuh tidak mengalami yang namanya lonjakan-lonjakan gula. Padahal, semua makanan yang kita makan selama dia mengandung lemak, mengandung protein, dan kemudian mengandung karbohidrat, maka dia pasti akan melonjakan kadar gula di dalam darah. Nah, pada saat lonjakan gula darah itu terjadi, ya insulinnya akan diproduksi, akan ikut naik. Artinya insulin resistennya tidak membaik. Kalau makan itu naikin hormon insulin, maka cara nurunin hormon insulin adalah dengan cara nggak makan. Nah, nggak makan ini adalah disebut puasa. Banyak puasa yang bisa kita pilih ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tapi puasa yang paling mudah dilakukan oleh siapapun adalah puasa intermittent fasting. Intermittent fasting adalah puasa yang nggak makan, tapi masih boleh minum sejak jam 8 malam sampai jam 12. Tapi, Anda masih boleh minum. Masih bisa minum air putih, masih bisa minum kopi atau teh tanpa gula. Nah, pada saat kita melakukan puasa intermittent fasting, maka kita nggak dapat makanan. Sehingga lonjakan gula darah itu nggak terjadi, sehingga hormon insulin itu akan semakin turun dan akan terbuang oleh tubuh. Sehingga pada saat hormon insulinnya turun, gula darahnya tidak terjadi lonjakan, maka lambat laun pelan-pelan resistensi insulin ini akan semakin membaik. Dan nggak hanya itu, pada saat tubuh kehabisan cadangan gula, maka tubuh akan mencari sumber bahan bakar lain, yaitu lemak badan kita. Jadi, kalau teman-teman di sini mengalami diabetes sekaligus obesitas, langkah ini juga selain memperbaiki kondisi diabetes, juga akan mengurangi lemak badan Anda, akan mengurangi berat badan Anda. Sehingga nanti diabetesnya membaik, Anda juga dapat bonus langsing gitu ya. Yang kedua, dengan mengkonsumsi kopi. Teman-teman, kopi itu selain nikmat untuk diminum, ternyata dia punya banyak sekali manfaat kesehatan ya. Ada sebuah video yang menarik, dia membahas 10 manfaat kopi untuk kesehatan dan kecantikan. Nanti linknya saya taruh di atas ya, Anda bisa nonton sendiri. Dan di situ disebutkan, salah satu manfaat dari mengkonsumsi kopi, itu ternyata bagus untuk yang diabetes. Untuk memperbaiki kondisi diabetes, ataupun untuk mencegah terjadinya diabetes. Karena di dalam kopi, itu ada senyawa-senyawa yang dikenal mampu memperbaiki kondisi resistensi insulin. Tetapi tentu saja adalah kopi yang murni, atau biasa kita sebut sebagai kopi hitam. Artinya, Anda tidak menambahkan gula di situ, Anda tidak menambahkan susu, Anda tidak menambahkan creamer gitu ya. Kalau Anda kepingin kopinya masih berasa manis gitu, Anda bisa menambahkan pemanis tanpa kalori, seperti stevia ataupun sucralose. Dan kemudian, kalau kepingin kopinya itu lebih creamy dan enak gitu, Anda bisa menggunakan MCT powder. Seperti ini yang saya gunakan. Ini kopi dengan pemanis dan kemudian diberi 1 sendok takar vet activator. Pet activator ini, dia mengandung lemak rantai medium atau lemak rantai sedang gitu ya. Yang ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang sedang melakukan puasa intermittent fasting. Karena apa? MCT atau lemak rantai medium ini, dia bisa menghasilkan energi dalam waktu cepat. Sehingga teman-teman waktu intermittent fasting, tidak akan lemes, tidak akan loyo, tidak akan kelaparan begitu ya. Karena dia sudah mengandung energi. Selain itu, MCT juga itu dikenal mampu membuat liver lebih cepat mengenali lemak sebagai sumber energi. Sehingga, ketika Anda melakukan intermittent fasting, dipadukan dengan minum kopi dengan MCT ini, maka tubuh Anda akan mengenali lemak badan sebagai sumber energi, sehingga tidak terlalu tergantung lagi kepada gula. Terus, minum kopinya itu sebaiknya kapan mas Dika? Apakah pagi, siang, atau malam gitu ya? Saya anjurkan, minumlah kopi di pagi hari pada saat Anda melakukan puasa intermittent fasting ya. Pada saat Anda melakukan puasa intermittent fasting, Anda nggak makan, minumlah kopi yang ditambah dengan MCT powder tadi. Seperti saya, dengan fat activator, maka nanti senyawa dalam kopi, dia akan membantu intermittent fasting ini untuk memperbaiki yang namanya insulin resistant. Dan kemudian senyawa dalam MCT powder, fat activator ini akan berkolaborasi dengan puasa intermittent fasting untuk meningkatkan metabolisme lemak Anda, sehingga tubuh tidak terlalu bergantung kepada gula lagi, dan kemudian bisa mengoptimalkan lemak sebagai sumber energi. Ketiga, terapkan gaya hidup low carb atau rendah karbohidrat. Teman-teman, penting bagi kita untuk mengontrol lonjakan gula darah dari luar. Dari luar itu berarti dari makanan dan dari minuman. Dan ketika kita ngomong makanan yang paling melonjakan kadar gula dalam darah, tentu saja kita nggak akan terlepas dari yang namanya karbohidrat. Karbohidrat itu begitu dia masuk ke dalam tubuh, dia akan diubah menjadi glukosa alias gula. Semua jenis karbohidrat selain fiber atau selain serat ya, jadi mau ngomong nasi merah, nasi putih, nasi pink, nasi hitam, dan lain sebagainya, selama dia strukturnya adalah karbohidrat, begitu masuk ke dalam tubuh, dia akan diubah jadi gula. Mungkin perbedaannya hanya kandungan glycemic index. Yang glycemic indexnya rendah, mungkin dia akan diproduksi jadi gulanya itu butuh waktu lebih lama. Tapi jumlah gula yang dihasilkan tetap sama. Karena itu kalau Anda serius pengen kondisi diabetesnya yang membaik, saran saya, setop dulu semua jenis karbohidrat selain serat ya. Jadi nasi-nasi mie, terigu, dan lain sebagainya harus setop dulu. Anda bisa mengganti nasi mie, dan lain sebagainya dengan lauk dari hewan. Hewan apapun, selama halal bagi agama Anda ya. Contohnya apa? Ya kambing, ya ikan, ya telur, kemudian seafood, dan lain sebagainya itu boleh dikonsumsi. Karena hewan itu tidak ada yang mengandung karbohidrat, berarti kandungan gulanya nggak akan tinggi gitu ya. Boleh makan sayur nggak Mas Nika? Sesekali boleh lah, seminggu 2-3 kali gitu ya. Sayuran hijau dari daun, batang, dan bunga. Contohnya apa? Contohnya daun bayang, daun kangkung, daun pepayang, dan lain sebagainya. Terus kapan makannya Mas Nika? Makannya adalah pada saat Anda tidak melakukan puasa intermittent fasting. Artinya sekitar jam 12 sampai maksimal jam 8 malam. Mau makan berapa kali, mau 2 kali, 3 kali, nggak masalah selama menunya terjaga, rendah karbohidrat. Banyak hewan, dan kemudian sedikit sayuran. Sekarang yang keempat, yaitu kontrol yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon stres. Nah ketika hormon stres ini tinggi, maka tubuh akan memproduksi gula sendiri. Dan ini yang kita sebut tadi adalah endogenus glukus, gula yang diproduksi sendiri oleh liver pada saat tubuh memproduksi hormon kortisol besar-besaran. Yang menyebabkan hormon kortisol tinggi adalah pertama kalau Anda kurang tidur atau Anda begadang. Kemudian kalau Anda sedang dalam kondisi stres, panik, ataupun takut. Nah karena itu, untuk membuat hormon kortisolnya rendah, maka lakukan sebaliknya. Yaitu Anda tidur malam tepat waktu ya, sekitar 8 jam, tapi di malam hari, bukan pagi atau siang hari. Dan kemudian kalau Anda nggak mau panik, nggak mau stres, dan lain sebagainya, berarti Anda harus bahagia. Nah setiap orang itu punya standar bahagia yang berbeda, punya ritual untuk bahagia itu berbeda-beda. Ada orang yang bahagianya itu kalau shopping, ada orang yang bahagianya itu kalau berkebun, ada yang bahagianya kalau beternak, dan lain sebagainya. Jadi temukan sendiri bagaimana cara Anda bahagia ya. Dan yang terakhir adalah tetap mengkonsumsi obat-obatan yang dikasih dokter atau ramuan-ramuan herbal yang Anda konsumsi selama ini. Tips ini saya taruh di paling belakang, ini untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya obat-obatan dan kemudian herbal-herbal itu memang diperlukan ya. Tetapi tidak untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek, oke lah gitu. Tapi rasanya nggak mungkin ada orang yang mau minum herbal atau yang mau minum obat seumur hidupnya gitu. Karena itu selain mengkonsumsi obat atau ramuan herbal, juga harus dibenahi dari akar masalahnya dengan cara menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan yang sehat gitu. Jadi silahkan tetap konsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter, tetap konsumsi ramuan-ramuan herbal yang selama ini Anda konsumsi gitu ya. Nah itulah tips dari saya tentang cara melakukan diet bagi teman-teman yang mengalami diabetes yang kepingin gula darahnya normal dalam waktu yang lama atau bersifat permanen ya. Sehingga teman-teman nggak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan penurun gula lagi, nggak perlu lagi melakukan sunti insulin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setelah menonton ini, teman-teman jadi paham sebenarnya apa yang membuat sakit, teman-teman bisa mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat, dan mudah-mudahan kondisi diabetes Anda semakin membaik, semakin membaik, dan berangsur-angsur nanti sebuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dika Marendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!